Aku nggak bodoh, tapi nggak ada yang mau satu kelompok sama aku. Jadi, tiap aku kerja kelompok atau nggak apa, yaudah aku sendiri. Welcome to my room. Del, cerita dong, kan tadi aku yang cerita. Gimana kamu di sekolah? Aduh, aku tuh dari jahat kebaik tuh udah pernah. Gimana-gimana, cerita dong. SMA tuh, ya awal-awal sih. Sampai semester 2 kayaknya entah kenapa tuh tiba-tiba aku ngerasa aku nggak kayak gini gitu, ngerti nggak? Aku kayak pengen berubah, sampai kapan aku mau kayak gini terus dengan sifat buruk aku. Aku ngerasa tuh, ini bukan diri aku aja. Jadi akhirnya aku mulai berhenti buli orang, terus aku mulai jualan online shop. Jadi sebenernya aku tuh udah berkali-kali coba bisnis-bisnis-bisnis, dan itu banyak yang gagal. Pertama, aku jual gelang yang ada namanya. Iya, tau. Itu dulu booming banget. Dulu booming banget, kan? Nah, aku jual itu sama aku jual tas jaring yang ada namanya juga. Iya, iya. Nah, tapi ternyata supplier aku itu nipu. Terus gimana? Iya, aku tanggung jawab. Aku ganti uang temen-temen aku. Bayangin aja di umur aku segitu, aku dimaki-maki dikatain penipu, dan aku harus ganti semua uang mereka. Dan even aku udah ganti, mereka tetap ngecap aku penipu. Pada saat itu tuh, jujur aku down banget. Aku nggak punya temen sama sekali. Di kelas aku nggak punya temen, di sekolah, bahkan di luar sekolah pun aku nggak punya temen. Jadi, ya pulang sekolah, aku di kamar, gini-gini. Itu sedih banget kalau aku ke sekolah tuh, aku nggak kuat. Sampai aku bilang ke mami aku tuh gini, Ma, aku pengen pindah sekolah. Mami aku bilang, Enggak, kalau kamu pindah sekolah tuh, kamu hanya menunjukkan apa yang mereka mau gitu. Kamu lemah kalau kamu pindah sekolah. Jangan, itu yang mereka mau. Mereka maunya kamu pindah. Jangan nyerah. Atau nggak gini deh, mami ku bicara sama guru BP ku. Tau nggak, mama ku bilang apa? Apa? Boleh nggak, Bu, nambah satu bangku di kelasnya Dela? Boleh? Mami ku yang mau duduk di sana. Oh my God. Sumpah. Sedih banget ya sih. Ini tuh kayak parah banget sih apa yang gitu. Gimana sih rasanya kamu nggak punya temen di saat itu? Walaupun aku itu nggak punya temen, Tapi prinsip aku adalah, Kalau aku nggak salah, aku nggak bakalan diem. Jadi kalau aku salah, aku bakalan minta maaf. Tapi kalau aku nggak salah, aku nggak akan diem. Jadi pas aku jalan, mereka nggak properly yang kayak, Ini penipu-penipu. Enggak. Tapi pas aku lewat, tau kan ekor mata? Misalnya ini aku lewatin kamu. Nah, aku udah lewat gini nih. Iya, iya. Bener, bener, bener. Dan udah pasti, aku ke sekolah itu rasanya kayak, Bukannya bahagia ya. Tapi aku tertekan kayak kerja kelompok. Aku nggak ada kelompok. Karena nggak ada yang mau satu kelompok sama aku. Kayak diasingkan gitu kan? Iya, terasingkan. Aku nggak bodoh, tapi nggak ada yang mau satu kelompok sama aku. Jadi, tiap aku kerja kelompok atau nggak apa, yaudah aku sendiri. Ya, aku bilang ke wali kelas aku, Bu, boleh nggak aku keluar bentaran? Pada saat itu, puji Tuhan ya, aku udah beli mobil. Jadi, aku udah nyetir sendiri ke sekolah. Terus guru aku kayak, Oh, yaudah, ayo pergi makan kelapa. Yaudah, aku jalan sama wali kelas aku, pergi makan kelapa. Nggak apa-apa, manusia bisa jahat ke aku, Tapi Tuhan nggak akan pernah bisa jahat ke aku. Dari 10 ribu orang jahat, ada satu orang baik di hidup aku. Pada saat itu, siapa teman terbaik kamu pas kamu tuh lagi sendirian? Ya, Tuhan, mamaku, dan diri aku sendiri. Mama kamu tuh gimana? Apa yang dilakukan mama kamu? Mama aku selalu support aku. Apapun yang aku lakukan, mama aku selalu ada. Dan selalu support aku. That's why aku mikir, mama aku aja bisa kuat gitu. Besarin empat orang anak sendirian. Sendirian. Mamaku besarin kita sendirian, sekolahin sendirian. Masa aku nggak? Hanya buat diri aku sendiri, masa aku nggak? Pasti berat banget sih mama, nanggung kayak semuanya. Mama aku tuh juga selalu bilang ke aku, Kalau orang jahat ke kita tuh, kita nggak boleh bales jahat juga. Karena kalau kita jahat sama mereka, Kita sama mereka nggak ada bedanya. Jadi aku terinspirasi juga dari mama aku. Ya berpegang teguh aja sama kepercayaan kita gitu. Doa itu penting. Doa. Apa sih yang kamu doain pada saat itu? Aku minta kekuatan ke Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan Tuhan. Aku nggak kuat. Jujur aja aku nggak kuat banget. Di kota seperti ini, dengan lingkungan seperti ini tuh aku nggak kuat. Bisa-bisa aku mental gitu loh. Lama-lama aku gila gitu. Ya mentalnya. Apalagi cobaan aku tuh bukan dibilang dari aku dewasa tuh nggak. Dari aku kelas 3 SD. Tuhan, please kasih aku kekuatan. Nggak nyampe sebulan aku dikasih rejeki berlipat-lipat ganda. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Aku bayangin aja tuh nggak pernah. Kalau aku bakalan bisa di titik kayak gini tuh nggak pernah. Luar biasa banget sih. Semua air mata, rasa sakit hati, diganti sama ternyata. Sekarang kamu udah ngampunin mereka belum? Udah. Apa yang ngebuat kamu tuh bisa ngampunin mereka? Karena itu kan berat banget kan pasti. Ah, ya itu udah jelas sangat berat. Mama aku tuh selalu bilang, aku nggak boleh hidup dalam kepahitan. Karena di saat aku hidup dalam kepahitan, aku akan stuck di step yang ini terus. Aku akan di titik ini terus. Dan aku nggak akan pernah maju. Pengampunan itu nggak mudah loh. Maksudnya kita harus melupakan segala kepahitan kita itu nggak gampang. Aku selalu berdoa sama Yesus dan minta kekuatan. Ya, akhirnya aku juga perlahan-lahan bisa mengerti. Dan aku bisa belajar. Yesus aja bisa mengampuni muridnya. Bahkan Yesus mengampuni muridnya yang menjual dia. Bahkan Yesus disalipkan dan menebus dosa kita semua. Ada nggak yang mau kamu sampaikan buat teman-teman kamu yang lagi nonton? Yang teman-teman lama itu ya? Ya, mungkin. Guys, aku mengasihi kalian dan aku mau berterima kasih. Karena kalau kalian nggak kayak gitu, aku kayaknya nggak ada di sini sekarang. Ya, jadi aku ngomong ini bukan spesifikly ke teman-teman aku yang lama aja ya. Ini ke semua orang. Kesemua dari kalian yang akan menjadi teman dan menjadi teman seseorang. Kalian jangan pernah ngejudge atau maki-maki orang hanya karena masa lalu mereka. Atau masalah keluarga mereka. Kalau karena masalah keluarga, semua orang nggak bisa memilih mereka mau terlahir dari keluarga seperti apa. Nah, kalau kalian misalnya ada di posisi yang sedang direndahkan. Kalian jangan nyerah. Ya, jangan ya. Karena apa? Masa depan kalian itu udah disediakan sama Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang paling baik, paling indah di waktu yang paling tepat.